Pemirsa libur panjang air pekan objek wisata Ancol dipadati pengunjung. Ancol masih menjadi pilihan tempat berlibur, salah satunya piknik di pantai Ancol. Dan seperti apa suasana liburan di Ancol? Kita akan bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan jurukamera Rangga Samudera di Ancol. Iya, Sadrina, seperti apa suruhnya liburan di Ancol saat ini? Iya, kalau siang ini memang memperingati ataupun libur pasca selama tanggal 25 sampai 27, Ancol masih menjadi tempat rekreasi yang cukup dimenati oleh warga Jakarta yang tidak keluar kota ataupun dari luar kota ke Jakarta. Dan saat ini saya sedang bermain pasir bersama adik-adik di sini. Di sini mau buat apa nih pasirnya? Di sana ya? Apa gunung ya? Di sana ya? Oke. Bukan hanya adik-adik kecil ini saja yang juga bermain pasir, tapi juga ada beberapa keluarga lainnya di sini yang untuk bermain pasir dan juga berenang di pantai Ancol. Bukan hanya itu, tapi juga mungkin ada yang sekedar duduk-duduk untuk menikmati bagaimana suasana pantai Ancol di siang hari ini. Tadi untuk memperingati hari libur pasca selama 25 sampai 27 Maret besok, ini juga ada sejumlah event-event menarik untuk menarik para pengunjung untuk berdatangi atau mendatangi pantai karnaval ini, yaitu dengan acara panitia untuk membenamkan dan juga menaburkan telur-telur pasca di sini, di pantai. Jadi siapapun yang menemukan, bagi para pengunjung nantinya menemukan telur-telur ini akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Dan di sini tadi, sejak pagi tadi, pukul 9 sampai pukul 10, acara ini dilakukan dan para masyarakat, di sini juga anak-anak, orang tua dan juga remaja, ini sangat antusias sekali untuk mencari dan juga mengeruk pasir-pasir ini untuk mencari telur yang harus ataupun yang nantinya akan ditukarkan menjadi hadiah menarik seperti merchandise dan juga tiket-tiket gratis. Carlos? Iya, Sadrina, untuk kesekian kalinya Ancol kemudian menjadi tempat liputan kita dan juga kemudian sangat menarik bagi warga. Sebenarnya apa yang menarik dari Ancol untuk menjadi tempat destinasi wisata lokal? Ya, Ancol memang, Carlos, Ancol menjadi sebuah tempat rekreasi yang cukup masih menarik perhatian para pengunjung di sini. Bukan hanya karena murah dan juga meriah, namun untuk alasan mengapanya kita sebenarnya kita langsung saja untuk mewawancarai salah satu pengunjung di sini. Permisi, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Rohman Bapak Rohman, mengapa sih masih memilih Ancol sebagai tempat rekreasi di sini? Ancol menjadi salah satu daya tarik sendiri buat warga menengah ke bawah ya termasuk kita sebagai pendatang dari Depok untuk bisa berkreasi bersama keluarga, untuk mengajak anak-anak juga bersyata. Pak, ini tidak ke luar kota, ini ke Ancol saja alasannya seperti apa? Untuk tidak ke luar kota karena banyak kemacetan atau kemacetan banyak terjadi di sana ya juga anak-anak juga tidak terbiasa pergi jauh atau mungkin di sini banyak acara ya mungkin di antaranya ya salah satu acara cari telur pasca dan banyak acara juga yang lain yang mungkin tadi saya tidak ikuti. Menurut Bapak yang paling menarik nih di Ancol, selain di Pantai Kanafali ini apa lagi Pak? Setiap ada acara, event-event istilahnya hari besar itu pasti ada acara misalnya seperti kayak tadi yang saya bilang itu mencari telur pasca dan acara-acara yang tidak saya ikuti tadi sebelumnya belum datang dari tadi. Terima kasih Bapak, selamat berlibur kepada anak-anak dan juga keluarga. Terima kasih Bapak. Carlos, memang di sini Ancol sendiri menargetkan para pengunjung selama tiga hari tanggal 25, 26, 27 ini sebanyak 150 ribu para pengunjung dan tentunya Carlos bagi Anda dan juga para pemiksa yang belum mempunyai rencana untuk melakukan libur dapat mengunjungi Ancol di sini. Carlos? Rencanakan perjalanan daripada bermacat-macat ke luar kota ada baiknya kemudian ke Ancol adalah destinasi yang baik untuk warga ibu kota. Terima kasih, Sadir Evan Ali atas informasi langsung dari Pantai Karnaval Ancol.